Intro Petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional atau BNN bersama Bares Krim Polri, Beacukai, TNI AL, dan Ditpol Air Dasu serta Polres Pelabuhan Belawan mengungkap penyelundupan 50 kg sabu dan 60 butir pil ekstasi yang diangkut kapal put dari perairan pantai timur kawasan Belawan. Petugas juga mengamankan 1 but dan 2 pelaku yang membawa narkoba asal Malaysia. Sebanyak 8 orang yang ditangkap terkait kasus penyelundupan narkotika tersebut. Selanjutnya, para tersangka bersama barang bukti narkotika akan dibawa ke Mabos Polri untuk proses lebih lanjut. Kepala Deputi Pemberantasan BNN Irjen Paul Armand Depari mengatakan, sejak beberapa minggu ini, petugas gabungan melakukan operasi bersama mengawasi kawasan rawan penyelundupan narkoba, khususnya di perairan pantai timur. Kawasan yang menjadi fokus adalah perairan Aceh dan Sumatera Utara. Hasilnya cukup banyak, ada ratusan kg sabu dan puluhan ribu ekstasi yang berhasil diamankan. Lengkapnya nanti, dalam 2 minggu, melaksanakan operasi bersama. Terutama untuk mengawasi wilayah atau daerah-daerah yang rawan penyelundupan narkoba, khususnya di pantai timur. Fokus kita saat ini adalah di daerah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Hasilnya sebenarnya sudah cukup banyak. Ada ratusan kg dan puluhan ribu ekstasi. Hasil yang hari ini adalah salah satu bagian yang kita melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap tersangka dan barang bukti. Dari Pelawan Sumatera Utara, Parsaron Sitorus melaporkan. Terima kasih telah menonton!